Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A73 yang kemarin udah kita cobain sama Mas Arief Sincan, fotografer handal hitsnya malang. Cuman di video itu saya bilang, saya janji akan coba share pengalaman saya ketika menggunakan hape ini selama 1 bulan. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Buat yang belum tahu, Samsung Galaxy A73 ini adalah versi upgrade-nya dari Samsung Galaxy A72 tahun lalu yang masih pakai Snapdragon 720G, 5G juga. Nah, sekarang di versi tahun ini dia pakai Snapdragon 778G yang nggak hanya 5G, tapi performanya juga jauh lebih kenceng. Emang kalau secara kelas, chipset 778 ini masih bisa dibilang ya chipset mid-range lah. Dia nggak sekenceng chipset flagship seperti 800 series yang A72-nya itu mencapai 1 jutaan. Tapi menurut saya, 778 di Samsung A73 ini tuning-nya pas. Kalau misalkan hape flagship yang pakai Snapdragon 800 series biasanya memang dia saking kencengnya, tapi banyak trotol juga. Jadi, hape itu kan bukan laptop ya. Laptop itu dimensinya lebih gede, jadi airflow-nya lebih optimal dan kipas yang bisa ditaruh itu lebih banyak. Kalau hape karena tipis, ya sistem cooling-nya nggak se-optimal di laptop. Jadi kalau misalkan hape flagship, itu biasanya akan lebih nyaman kalau misalkan kita gunakan untuk game ya, yang load-nya itu banyak banget, ya biasanya bisa ditambahin sama fan grip. Tapi uniknya, si Samsung Galaxy A73 ini selama saya pakai sekitar 1 bulan ini, menurut saya itu performanya pas, jadi dia kenceng dan nggak trotol. Stabil dan juga dingin. Ketika saya coba untuk main game Genshin Impact selama 1 jam setengah dengan settingan lowest 60 fps, untuk performanya dia bisa dapat sekitar average 40-an fps. Kalau lagi war, dia turun di 35 fps. Selama 1 jam setengah, nggak ada yang namanya drop fps di bawah 30. Jadi kesimpulannya masih playable banget untuk dimainkan dalam waktu 1 jam setengah non-stop. Untuk HP lain, biasanya HP-HP flagship, wah itu udah trotol, udah panas, casingnya pun juga lumayan, bisa sampai 50 derajat Celcius. Ngomongin suhu permukaan, Samsung A73 ini ketika saya coba untuk main Genshin Impact selama itu tadi, di permukaan layarnya dia ada di kisaran 40 derajat Celcius, kalau untuk belakangnya 45 derajat Celcius. Emang kalau dibilang dingin-dingin amat? Nggak. Masih anget. Tapi dengan durasi game selama itu, yang ketika saya nyobain HP flagship itu biasanya trotol sampai di bawah 30 fps, ini enggak loh ya. Jadi menurut saya ini performanya pas, kenceng, stabil, dan juga dingin. Saya coba di CPU trotol, selama 30 menit juga skornya itu dia dapet sekitar 95%, enggak pernah trotol. Saya tes juga di Wildlife Extreme Test, saya loop sebanyak 20 kali, dan dia dapet stability skor itu 99,9%. Hampir 100%. Gila, guys. Jadi kencengnya ini masih bisa di-handle sama sistem coolingnya. Kalau kita ngomongin game lain yang bukan Genshin Impact kayak PUBG M, contohnya, ya malah enggak ada masalah ya. Dia dapet settingan itu smooth extreme, untuk gyro-nya juga nyaman di game ini, dan dia dapet 60 fps terus. Enggak pernah drop fps dan stabil, dan itu saya gunakan main sekitar 1 jam setengah juga. Intinya kalau kita ngomongin Samsung Galaxy A73, kalau dari segi performa, racikannya itu pas. Istilahnya kalau misalkan kita rakit PC itu dia enggak ada bottleneck gitu. Selain performa, untuk konfigurasi kameranya ini menurut saya juga unik. Jadi untuk kamera utamanya dia 108MP, dan fun fact, ini adalah HP mid-range pertama dari Samsung yang pakai kamera 108MP. Dan yang saya suka untuk konfigurasi kamera lainnya itu kepake semua gitu, enggak cuma jadi pajangan. Jadi dia ada 12MP lensa ultrawide yang sering banget saya pakai selama satu bulan ini, terus juga 5MP makro, dan 5MP, dan enggak 0,3MP atau 2MP ya. Jujur, 2MP itu menurut saya, kalau saya pribadi sih ya, saya jarang banget pake. Selfie kameranya ini juga gede, ada di 32MP. Jadi enggak hanya sekedar performanya aja, tapi dari sisi kamera juga diperhatikan sama Samsung. Dan kalau kita ngomongin kamera, dari semua HP mid-range yang pernah saya coba, Samsung A73 ini yang paling lengkap fiturnya. Dan hasilnya juga, ya kalian bisa lihat sendiri ya. Apalagi setiap lensanya ini juga udah dibekali sama OIS atau Optical Image Stabilizer. Untuk hasil kamera selfie-nya, menurut saya bagus ya. Subnose-nya dapet, kontrasnya enggak terlalu pekat. Untuk tone warnanya, khas Samsung, yang saturasi warnanya itu kayak sedikit diangkat, tapi enggak berlebihan. Fitur Auto HDR-nya juga bekerja dengan baik, jadi pas saya pake outdoor selfie, dynamic range-nya luas. Jadi antara shadow dan juga headlight itu rata, enggak terlalu kontras. Di kondisi indoor yang minim cahaya pun, dia juga udah minim noise. Cuman ada pengalaman yang unik ketika saya pake kameranya sekitar 1 bulan ini. Jadi kalau misalkan kita pake mode biasa, foto, wajah kita itu bakal kelihatan lebih halus dan juga tirus. Karena ada fitur beauty yang bisa kita atur juga. Sedangkan kalau misalkan kita pake mode putrit, itu kelihatan lebih natural. Biasanya kalau saya nyobain HP mid-range itu ya kayak enggak adil gitu ya. Jadi kayak foto sama videonya itu beda. Tapi Samsung Galaxy A73 di kelas mid-range ini, kualitasnya menurut saya udah adil. Semuanya itu pas. Hasil video dari kamera depannya ini mirip-mirip dengan fotonya tadi. Terus kalau kita ngomongin stabil, juga stabil banget waktu saya coba sambil jalan-jalan, tajam dan kontrasnya pas. Mirip sama fotonya tadilah. Kalau di kondisi low light, memang mulai kelihatan noise-nya. Cuman menurut saya sih enggak terlalu mengganggu. Apalagi untuk selfie kamera 32MP-nya ini juga udah bisa nge-record video di 4K 30fps. Kalau untuk hasil kamera utama yang 108MP ini sih, enggak perlu diraguin lagi sih ya. Dia fotonya itu berkualitas, detailnya dapet. Cuman kalau untuk warna, menurut saya memang warnanya ini khas Samsung banget. Kalau saya pribadi sih suka. Cuman kalau kata Mas Arief, si fotografer yang kita ajak untuk bikin konten kemarin, dia enggak terlalu suka di mode autonya. Karena dia suka warna yang natural. Jadi apa yang dilihat oleh mata, di jepretnya itu harus kayak gitu. Kalau kata dia ya, biar editingnya itu lebih enak. Cuman buat saya atau kita lah ya, hasil foto 108MP auto-nya ini menurut saya kayak udah di-grading gitu. Jadi enggak perlu edit-edit lagi, udah bagus. Di kondisi outdoor, fitur HDR-nya juga menghasilkan dynamic range yang luas, shadow dan highlight-nya bisa seimbang ketika kita foto di keadaan yang terik sekalipun. Nah, beda dengan selfie kameranya tadi, kalau indoor dengan kamera utamanya ini, kalian enggak perlu khawatir. Kamera utamanya masih sanggup menghasilkan foto dengan kualitas yang baik dan juga minim noise. Kalau untuk hasil kamera ultrawide-nya, ya seperti kebanyakan HP yang lain juga, dari segi warna, kontras, masih agak berbeda walaupun itu harus dipentelengi. Kalau bahasa misalnya, apa sih, Tom? Dipentelengi, diplototin gitu. Kalau misalkan kita lihat sekilas, itu enggak ada perbedaan. Kalau untuk videonya, kita dikasih 4 pilihan. Resolusinya mulai yang dari tinggi itu 4K 30fps, sayangnya untuk 4K 60fps belum ada. Terus ada Full HD di 60 dan 30fps dan ada XD 30fps. Untuk video juga sudah dibekali dengan Super Steady Shot yang sayangnya sih masih tersedia di resolusi Full HD dan XD 30fps aja. Sedangkan di resolusi yang lebih tinggi, 4K fitur Steady Shot-nya ini enggak bisa dipakai. Dan yang saya suka dari Samsung ini, kalau kita ngomongin kameranya, di mode videonya ketika kita nge-record pakai kamera belakang, terus kita mau pindah pakai kamera depan, videonya itu enggak mati. Jadi dia tetap nge-record. Cuman ya itu tadi, kalau misalkan resolusinya ada di 4K 30fps, Super Steady-nya itu enggak bisa kita aktifin. Tapi kalau kita ngomongin hasil foto sih, bagus ditambah lagi. Layarnya ini, aduh sebenarnya saya udah bosen ya. Kalau misalkan kita ngomongin HP-nya Samsung yang pakai Super AMOLED, waltas layarnya itu emang udah Samsung banget. Udah bagus banget. Jadi kalau kita ngomongin layar, dia ini punya screen mode, jadi ada vivid dan natural yang bisa kita atur di settingnya. Atau kita bisa atur white balance juga sesuai dengan selera kita. Cuman selama ini sih saya pakai vivid aja karena menurut saya vivid itu yang paling kelihatan Samsung banget lah. Selain panel Super AMOLED yang bagus, dia juga udah punya adaptif refresh rate 120Hz dan bisa kita set di 60Hz juga kalau misalkan mau hemat baterai. Kalau dari pengalaman saya, selama saya pakai 1 bulan ini sih, saya pakai 120Hz adaptifnya terus. Nggak pernah saya turunkan ke 60Hz, karena 120Hz-nya aja, menurut saya baterainya masih awet. Ngomongin baterai, dia kapasitasnya 5000 mAh. Ketika saya coba untuk nonton YouTube selama 30 menit, video 1080p, dia cuma berkurang 3%. TikTok 30 menit juga 3%. Genshin Impact 30 menit berkurang sekitar 8%. Kalau untuk waktu pengecasannya, ketika kita coba pakai charger yang 20W, untuk 0-100% itu dia 1 jam 40 menit. Kenapa kita pakai charger yang 20W? Karena saya nggak punya charger orinya Samsung. Dan sayangnya Samsung A73 ini sama seperti HP Samsung tahun ini ya. Jadi nggak ada adaptornya. Adaptornya harus beli sendiri. Selama sebelum saya pakai Samsung Galaxy A73 ini, saya juga nggak pernah khawatir kalau misalkan hujan. Dan buat yang orang malang pasti tahu, malang itu kalau misalkan hujan, bah, banjir dan juga deres banget. Cuman karena dia udah punya sertifikasi IP67 untuk water and assistant, jadi saya nggak takut. Biasanya kalau misalkan saya di cafe, di cafe itu kan kalau misalkan saya pesen es, esnya itu leleh ya. Dan kalau misalkan HP-nya saya turun di meja, itu basah. Cuman saya nggak pernah khawatir, cuman saya ambil aja dan saya lapin sama tisu. Udah gitu doang. Untuk fitur-fitur lain, buat kalian yang nonton YouTube, YouTube-nya itu bisa di-upskill lagi sampai 4K. Dan Netflix-nya, security wide fan-nya juga udah di L1, jadi kita bisa nonton konten yang udah full HD. Kalau dari spesifikasi oke, desainnya oke, layarnya juga udah oke. Yang terakhir yang harus diperhatikan adalah keamanan. Selain keamanan dari segi body, yang tahan akan water and dust resistant ya, dari segi biometrik, dia juga udah ada keamanan, jadi ada face ID, dan juga in-display fingerprint. Jadi fingerprint-nya udah flexib banget, karena dia udah ada di layar. Selain keamanan, HP itu menurut saya juga harus nyaman. Dan fitur yang bikin nyaman dari Samsung Galaxy A73 ini juga lumayan. Jadi untuk koneksinya, dia udah ada YV6, terus Bluetooth-nya versi 5, NFC juga udah ada. Untuk multitask-nya, dia juga udah bisa keregister sampai 10 jari, dan untuk speakernya, dia juga udah stereo. Stereo-nya ini nggak asal stereo gitu, jadi untuk speaker bawah dan juga speaker atasnya itu balance, imbang. Dan suaranya lumayan imersif. Cuma yang agak saya sayangkan sih, di bagian SIM 3-nya ya. Jadi dia itu hybrid, jadi kalau misalkan kita pakai 2 kartu, nggak bisa pakai memory card. Tapi kalau misalkan kita pakai memory card, kita nggak bisa pakai 2 kartu. Kalau saya sih nggak masalah, karena saya cuma pakai 1 kartu. Cuma biasanya kenapa orang pilih Android itu, karena Android bisa dual SIM. Tapi kalau saya sih, 1 SIM aja cukup. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja pengalaman saya pakai Samsung Galaxy A73, sekitar 1 bulan ini. Kalau untuk harganya, untuk yang varian, eh, B2B ini cuma ada 1 varian, 8GB 256, dan harganya itu Rp 7.799.000. Untuk sebuah HP mid-range, memang dia harganya lumayan, tapi banyak fitur flagship di sini. Kayak performanya yang menurut saya pas, dia nggak terlalu kenceng, jadi nggak trotel, stabil, dingin, terus main kameranya juga udah 108MP. Fitur kameranya ini lengkap, Super Steady-nya ada, 4K 30fps juga videonya. Untuk layarnya juga udah Super AMOLED 120Hz, yang menurut saya sih secara warna, secara feel, smooth-nya itu juga, ya, Samsung gitu, yang menurut saya terbaik di kelasnya. Terus frame bagian depannya ini juga udah feel, flexi banget, karena screen to body durasinya tipis banget frame-nya. Kalau untuk kekurangannya, ya, di dalam paket pembeliannya emang nggak ada adapter, dan Samsung ini ketika saya coba pakai adapter brand lain, dia malah nge-charge-nya lama. Jadi saran saya sih pakai terpati aja, yang memang support dengan cas-nya Samsung. Jadi biar lebih cepet aja. Terus di brand lain, di range harga yang sama, kebanyakan fast charging-nya itu 33W, 67W, cuman Samsung masih stuck di 25W untuk A-series-nya ini. Sektor kameranya, belum ada OIS di resolusi video 4K ke atas, terus untuk port audio jack-nya, juga nggak ada di Samsung. Weh, flexib banget kan ya? Flexib tuh yang nggak ada audio jack. Cuman kompensasinya, sekarang speakernya udah stereo. Jadi selama 1 bulan saya pakai ini, menurut saya HP Samsung ini bakalan cocok buat orang yang cari HP feel flagship, tapi harganya mid-range. Harganya itu nggak sampai 9 juta ke atas. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja, pengalaman saya pakai Samsung Galaxy A73. Kalau kalian punya pengalaman lain dengan A73, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Dika Stabudi, and see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax